Intro Kamu tahu tidak? Pekerjaan yang kamu lakukan sekarang hanya menghabiskan waktu Kenapa demikian? Pada umumnya, banyak orang mulai bekerja usia 22 tahun Kemudian pensiun pada usia sekitar 55 hingga 60 tahun Pada rentang itu, yang seharusnya hanya 24 jam Kita habiskan sebagian besar di tempat kerja S&Tur mengeluarkan hasil studi 82% pekerja Indonesia merasa tidak puas dan tidak menikmati pekerjaan mereka Hasil riset lainnya di China dan di Jepang Jumulannya lebih besar 94% Ini data yang mencengangkan Kebanyakan orang tidak bahagia melakukan pekerjaan yang tidak disenangi Tetapi mereka menghabiskan waktu paling banyak dalam hidupnya Apakah kamu ingin menghabiskan waktu seumur hidup kamu? Melakukan sesuatu yang tidak disenangi Atau kamu berpikir Saya akan bekerja keras Agar segera pensiun Dan bisa melakukan hal yang kamu suka Kenyataannya Kurang dari 10% yang berhasil untuk pensiun dini dan bebas finansial Jangan bertahan di pekerjaan yang membuat kamu selalu mengeluh di hari Senin dan bahagia di hari libur Jangan bertahan di pekerjaan Yang membuat kamu segera ingin pulang kantor Karena kamu tidak bisa menikmati itu Kebanyakan orang berdiam diri Dan tidak mau tumbuh dan berubah Temukan cara lain untuk mendapatkan penghasilan Jadilah seorang yang benar-benar kamu inginkan Tidak ada kata terlambat untuk mulai Kamu berpikir ini tidak mungkin Saya mempunyai keluarga yang harus saya napkahi Cobalah mulai berpikir Bila nanti kamu mempunyai anak Yang akan tumbuh dari orang tua yang terus mengeluh karena pekerjaannya Lalu anak kamu akan tumbuh seperti apa Dia akan melakukan hal yang sama Memilih pekerjaan yang bergensi Tetapi harus mengeluh dan menyesal di setiap harinya Karena melihat orang tuanya Apakah kamu ingin hal ini terjadi kepada anak kamu Atau kamu ingin melihat anak kamu Tumbuh begitu semangat dan bahagia Melakukan yang mereka cintai Walaupun pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang Apapun profesi kamu Apakah kamu seorang CEO Atau seorang pegawai Atau seorang office boy Apakah kamu tidak bahagia dengan pekerjaanmu sekarang Atau tidak sesuai dengan tujuan hidupmu Atau makna hidupmu Apakah kamu akan terus paksa diri kamu Melakukan itu Jangan takut menghasilkan uang yang lebih sedikit Dari pekerjaan yang kamu cintai Jangan takut tidak bisa membeli rumah lebih besar Atau mobil baru Jangan takut dengan penilaian orang lain Karena kamu tidak mempunyai jabatan bergengsi Kamu tidak harus seperti mereka Jangan menyerah dengan orang yang kamu cintai Yakinlah dengan pilihanmu Yang benar-benar kamu cintai Jangan menyerah dengan mimpimu Karena tidak mempunyai jabatan bergengsi Atau karena tidak ada referensi Atau karena tidak ada orang yang mendukung kamu Atau karena tidak ada latar belakang di bidang itu Jangan pernah menyerah dengan mimpimu Walaupun itu membutuhkan perjuangan yang besar Mengulang level paling rendah Walaupun itu terbata-bata Kamu terlambat Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Walau kamu lemah Walau kamu lelah Kamu membuat banyak kesalahan Tetap fokus dan jangan berhenti di tengah jalan Dan lakukan terus menerus yang kamu yakini Maka keajaiban akan terjadi Melangkah Berubah pola hidupmu Dan gapai mimpimu Tetap lakukan yang terbaik Dengan seluruh kemampuanmu